Dua kendaraan terlibat adu moncong di Jalan Raya Jember, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, mobil Toyota Avanza mengalami ringsak pada bagian depan. Selain itu, satu penumpang mobil mengalami gegar otak dan dilahirkan menuju rumah sakit. Diduga akibat mengantuk, pengemudi mobil Toyota Avanza terlibat adu moncong dengan truk Hino di Jalan Raya Jember, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Akibat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut, satu penumpang mengalami gegar otak dan dua lainnya mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Kecelakaan itu melibatkan kendaraan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DK1915BR yang dikemudikan oleh Nur Hayat bersama dengan istri dan satu penumpang lainnya. Mereka merupakan warga Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Kendaraan tersebut melaju dari barat ke timur dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir mobil tersebut diduga mengantuk sehingga tidak fokus saat berkendara. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul truk Hino bernomor polisi N8438UN yang dikemudikan Muhammad Saviola dan satu penumpang. Lantaran jarak yang terlalu dekat, adu moncong yang melibatkan dua kendaraan itu pun tak dapat terhindarkan. Akibatnya, dua korban mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke puskesmat terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat peristiwa itu, kerugian material akibat adu moncong tersebut diperkirakan sebesar 50 juta rupiah. Itu terjadi laka lantas di Jalan Nasional di daerah Kalibaru. Laka tersebut melibatkan dua kendaraan yaitu kendaraan Toyota Avanza dengan kendaraan truk Hino. Dari kejadian tersebut, itu dapat diketahui bahwa pengemudi kendaraan Toyota Avanza bernama Saudara Nur Hayat bersama dua penumpang lainnya. Sedangkan kendaraan Hino, itu dikemudikan oleh Saudara Selamat Suprapto. Dari kejadian tersebut, kita minta keterangan dari para saksi bahwa kendaraan Toyota Avanza itu melaju dari arah barat ke timur dan kendaraan Hino dari arah timur ke barat. Di mana di TKP, kita minta keterangan kepada para saksi bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut tiba-tiba oleng ke kanan, sehingga berada di jalur yang berlawanan. Dari perpindahan jalan tersebut, mengalibatkan kecelakaan di mana Toyota Avanza menabrak bagian depan dari kendaraan truk Hino tersebut.